hai oke bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat sejahtera oke pada hari ini ya adalah sign tingkatan satu tajuknya adalah jirenda alam ke pada hari ini bersama-sama saya adalah pelajar-pelajar dari kedai kelas 1e dan juga 1m patutnya hari ini sudah 1m tapi tadi disebabkan pagi tadi ambil apa ipad tadi pun pagi itu nak kepasalah apalah semua tengok-tengok whatsappnya di 1e pukul 11 oh saya sedar saya tengok jadual balik eh alamak hari ini 1m pun pun dah terwasap dah pergi ke telegram tu ke 1e jadi dua-dua gabung sekali senanglah juga kan kita payah ulang dua-dua tiga kali lah eh ok kita teruskan saja kita punya pelajaran kita pada hari ini eh ok untuk hari ini eh tajuknya adalah jirenda alam jirenda alam ni adalah sesuatu yang biasa yang berada di sekeliling kita eh boleh faham dengan mudah sepatutnya jirenda alam pernah ok nanti kalau saya tanya kamu jawablah dekat mesej ke dekat mana eh pernah dengar perkataan ini perkataan ni perkataan ini perkataan yang saya bulatkan ini eh nanti dalam handphone ke dalam ni nanti dia akan bulat air tunggu lambat sikit lah kot eh ah tu dia ah jirenda pernah dengar perkataan jirenda alam eh ah nak bagi senang cerita ni jirenda apa beza jirenda dengan jirenda dengan jisim ah lebih kurang je dia punya ni hari jirim dengan jisim ni ah 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 girenda ada satu benda lah benda apa-apa lah ok tapi nanti kita tengok syaratnya jadi syarat dua syarat tu ah jisim ni adalah kuantiti kuantiti haa yang sama dengan macam berat haa haa cuma berat tu dia ada gravity jisim dia tampak gravity tapi dia adalah kuantiti yang boleh diukur yang jirim adalah benda syaratnya haa kita tengok haa ok apa bendakah itu jirim haa ok senang je eh jirim kalau nak tahu benda apa-apa tu semua tu apalah saja kan apa saja lah haa nak tahu dia adalah jirim dia mempunyai jisim dia mempunyai ruang apa sajalah haa yang ada di dunia ni haa kalau dia ada jisim dan mempunyai ruang jisim ni macam mana nak tahu kamu kena ukur lah kamu kena timbang haa ok jadi kita kalau nak jisim kita kena timbang so ini kena timbang lah haa kalau nak mempunyai ruang kita kena sumbat haa sumbat ke mana-mana tak kisah lah tapi dia mempunyai ruang ni senang mempunyai ruang dalam bilik darjah mempunyai ruang di dalam bekas haa dalam plastik haa dia tak kisah ok jisim dia kena timbang pakai neraca haa neraca apa yang sesuai untuk jisim kita pakai neraca neraca ni penimbang lah ok neraca tuas neraca tiga alur haa ini sesuai untuk menimbang haa jisim berat haa berat boleh juga simbang tak ada haa berat kita pakai berat yang biasa tu lah ok penimbang yang biasa yang kita gunakan tu penimbang berat tu lah ok haa boleh penimbang berat lah menjisim kita nak tak nak dia punya graviti kita kena pakai neraca tuas neraca tiga alur so apabila dah memenuhi syarat dua ni haa so kita dapat tahu bahawa semua benda tu adalah jirim tapi ada juga yang tak dikenali sebagai jirim ada dalam dunia tapi tak dikenali sebagai jirim lah haa yang pertama yang bukan jirim haa ni saya tulis bukan jirim yang pertama tadi bunyi haa macam suara saya ni walaupun dia memenuhi ruang telinga kamu walaupun bunyi ini haa memenuhi ruang di google meet kita ni tapi dia tak ada jirim siapa yang boleh ukur bunyi haa boleh timbang bunyi haa kamu boleh timbang haa ada ke tak so tak ada kan bunyi ni bukan jirim yang kedua haba katakan haba haa haa yang kedua adalah haba macam mana kamu nak timbang haba tu haa ok macam mana kita nak timbang haba tu haa susah agak kita nak timbang kan dalam mana boleh ada 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 penimbang lah arus elektrik ok arus elektrik boleh timbang ukur memang boleh ukur kepanasan boleh ukur kekuatan bunyi boleh tapi jisim tak boleh diukur susah kita nak ukur haa so itu adalah jirim dan juga aa jirim dan bukan jirim jirim mesti mempunyai jisim dan memenuhi ruang bukan jirim salah satu daripada syarat pun tidak dipenuhi so kita kenali dia semuanya bukan jirim jadi di dunia ini kebanyakannya adalah jirim iaitu boleh memenuhi ruang dan juga mempunyai jisim ok itu yang seterusnya kita tengok ok dia kata semua benda hidup ok kita tengok eh dalam kotak eh ok saya cuba besarkan untuk paparan handphone pula eh ok semua benda hidup termasuklah manusia dia kata tumbuhan dan haiwan dikelaskan sebagai jirim benda bukan hidup seperti air tanah batu dan udara juga adalah jirim bolehkah anda menyatakan contoh bukan jirim tadi dah saya dah bagi dah contoh tadi ya contoh bukan jirim aktiviti 5.1 nak membuktikan bahawa semua hidupan benda hidup dan bukan benda hidup alam ini bukan jirim jadi kita tengok ok kita nak try eh ini adalah raca tuas yang kita timbang tadi lah ok tanah dia kata dia nak timbang tanah apa tengok haa tanah ni tanah ni boleh diukur ataupun tidak dapat tak jisimnya boleh diukur ataupun tidak haa cuba respon haa tanah eh adakah tanah ni memenuhi ruang di dalam bika haa siapa siapa cubalah respon sikit haa baru dah haa dia ok sikit haa sonok sikit nak belajar eh haa nampaklah saya tahulah nanti kamu faham atau tak faham haa tanah jirim ke bukan jirim ni haa haa saya tak bunyi pulak umur ni eh haa ke dah hilang umur ni haa haa ok takde takde siapa nak respon lah senang je tanah ok kita kirim tanah 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 ni jirim ke bukan haa siapa siapa je bukan haa bukan Arman bagus pun haa dia bukan jirim haa bukan jirim haa aduh tanah ni jirim ke bukan haa soalan saya tadi haa Arman kata bukan haa yang mana ni Arman haa haa bukan ai kenapa pula bukan kenapa bukan haa 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 tanah adalah jirim kenapa tanah jirim haa tengok ni betul-betul haa kenapa tanah tu jirim dia boleh penuhi ruang sini penuh ruang dia ada jisim dekat sini dia boleh baca boleh dibang so dia memenuhi dua syarat tersebut bila dia penuh dua syarat tersebut kita panggil dia jirim haa so jawapannya tanah adalah jirim haa haa ok benda tanah benda hidup ke bukan hidup ok tanah benda hidup ke benda bukan hidup haa cuba respon haa yang lain-lain ke haa Kepozi ke Faris ke Dennis ke kan haa siapa-siapa lagi lah haa yang ada kat sini ada beberapa orang je pun haa ok haa cuba respon haa sepuluh menihar ni haa ni tanah ni benda hidup ke bukan hidup ni senang ke ni haa dah hidup ok apa benda bukan hidup tanah adalah benda bukan hidup haa maknanya hidup haa taugi haa air air sama taugi aa taugi adalah benda hidup aa kenapa tu ni eh ok ok so sekarang ni dia ada tanah boleh merih jisim memenuhi ruang betul air pula air timbang-timbang boleh lah timbang air boleh sebenarnya memenuhi ruang boleh masuk dalam botol lah dalam bekas tu boleh taugi pula haa ni taugi haa ada taugi haa tau nampak tak nampak ni ok haa so dia ada jisim ada dan juga memenuhi ruang jadi dia adalah jirim ok so jirim tu macam tu lah ni ada satu eksperimen udara yang ni untuk menunjukkan udara tu adalah memenuhi jisim dan juga memenuhi ruang ok nak buat eksperimen ni nak menunjukkan bahawa nak menunjukkan bahawa haa haa belon yang di dalamnya ada udara ok udara tu lah udara ni jisim jirim ataupun bukan so caranya macam ni ok udara salah satu dia punya syaratnya dah lepas memenuhi ruang boleh memenuhi ruang di dalam belon tu ok ada boleh penuh dua orang dalam belon ni ada udara dalam belon ni haa sini ada udara tu so bila kita terletupkan haa letupkan satu belon ni bila dia meletup satu belon dia deflat ok ni tali tu haa ni belon yang kedua ok bila meletup satu belon tu belon yang kedua ni ni akan apa belon satu belon dua dia akan ke ke bawah haa dia akan ke bawah dia akan jadi bila dah meletup satu dia akan jadi macam tu haa dah meletup satu kan haa ini membuktikan bahawa haa belon ini mempunyai jisim tak perlu ukur pakai neraca tuas pun tak apa ok dia nampak berat tu macam tu ok 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 nampak kerjanya belon mempunyai jisim boleh memenuhi ruang jadi eh belon pulak lah udara mempunyai jisim haa dan memenuhi ruang jadi udara adalah jirim haa macam tu lah haa kita nak mengenal pasti haa jirim haa sama ada benda jirim ataupun haa bukan haa bukan jirim haa sifat fizik jirim haa sifat fizik ni sifat yang boleh kita tengok boleh kita perhatikan haa menggunakan deria dan juga alat pengukur jirim ok dekat sini dia bagi tahu cecai haa haa cecai haa pejal gas ni adalah haa haa jirim jadi dia nak tengok dia punya haa sifat-sifat dia mulanya kita tengok sifat fizik dia sifat fizik ni sama ada boleh tak dia didihkan haa dia masak ni takat didih tapi berbeza-beza mengikut cecai lah haa 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 100 darjah sosius dah mempunyai takat didih haa ini dia bagi tahu ok gula pula katanya boleh tak dia bertukar ok haa boleh juga boleh-boleh melarut ok gula boleh melarut haa so dia boleh berubah daripada gula ni daripada peperjal bentuknya boleh berubah menjadi cecai dia boleh melarut so sifat-sifat fiziknya telah bertukar sama dengan cecai tadi cecai ni didih ni nanti dia akan jadi wap air ok haa dia akan jadi wap air lah yang seterusnya ais haa takat lebur dia mencai boleh tak dia menjadi cai haa takat lebur ais ialah suhu tetap ketika ais berubah menjadi cecai pada tekanan yang tertentu haa ais ni dia boleh melebur haa pada bila-bila pada mana-mana suhu pun eh haa letaklah dekat mana-mana kalau panas lagi cepat lah letak tempat biasa pun haa sejuk ke dingin ke mendung ke keadaannya dia tetap akan melebur juga sebab tu dia kata suhu tetap ketika ais berubah haa haa tak kisah ok yang seterusnya haa periuk daripada diperbuat daripada bahan konduktor haba seperti logam pemegang periuk dia buat daripada penerbat haba seperti plastik haa ini nak menunjukkan sifat-sifat jirim dia boleh konduktor haba dia jadi penerbat haba ok kalau plastik tu kalau penerbat haba tak adalah kita rasa panas sebab tu dia buat guna plastik haa ini nak mengkaji sifat dia lah ok sifat jirim tersebut boleh juga jadi konduktor haba jirim tu haa logam ni boleh jadi konduktor haba boleh mengalirkan haba kalau pegang haa yang amat-amat panas lah haa kika masak ring tak ada pulak si siapa Razik eh Razik eh masak-masak haa 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 yang seterusnya haa sifat kimia sifat kimia ni haa dia perubahan juga haa haa cuma perubahannya yang kita tengok adalah haa perubahan secara kimia lah haa yang pertama karat eh mula-mula besi cantik haa lepas tu terdedah kepada udara dan air setelah beberapa lama dalam udara pun ada uap air eh haa haa dia berlaku pengaratan pengaratan ni adalah sifat kimia ok sifat kimia haa jadi kita tak usik apa-apa haa haa jadi dia jadi karat ok petrol haa jirim yang mudah terbakar daripada haa macam tu dia boleh jadi api pulak ok haa tu sifat-sifat dia lah so kita ada dua sifat bagi jirim haa dua sifat bagi jirim iaitu sifat fizik dan juga sifat kimia haa jadi kita akan lihat perubahan-perubahan yang berlaku haa 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 so aktiviti-aktiviti yang boleh dibuat adalah haa kalau nak tengok aktiviti yang perubahan yang boleh haa kita tengok haa dekat rumah bolehlah tengok sini haa ni ok haa yang pertama masak air kan biasa semua orang pernah masak air ni ataupun sekarang ni dah dah canggih sikit dah pakai kowi ke tak tahulah kat rumah kamu kan kowi ke kuku haa haa apa-apa jenislah penapis air sekarang ni ataupun guna air yang masak je haa dia boleh mendidih lah ais krim melabur apabila terdedah pada suhu tertentu ni nak nak membuktikan bahawa sifat fizik tu boleh terjadi daripada kehidupan kita seharian haa yang biasa-biasa yang kita tengok ais krim beli ais krim tak makan dia tengok dah cair tak pulak boleh cair eh haa kertas terbakar apabila dikenakan haba kamu bekar kertas tu nyalakan api dia tengok boleh terbakar pulak kertas tu kenapa kertas boleh terbakar dengan mudah kenapa kamu pergi bakar kayu kami susah lagi eh haa dia mesti ada sifat-sifat dia haa ubat melarut di dalam air haa ini berterai ubat masuk dalam eh boleh larut lah kalau kena air haa macam tu kalau gula lambat sikit kita kena kacau dengan air panas kan haa kunci meletak lah kunci yang elok kat mana-mana haa letak dalam sebulan dia tengok eh dah karat sikit haa macam mana dia boleh bertukar warna eh haa sudu besi haa air tu panas air kopi tu panas letak sudu besi haa tengok-tengok sudu besi tu pun panas juga haa kenapa? haa air tu adalah sifat-sifat bagi agirim haa dia boleh haa berubah bertukar bentuk sifatnya ok sama ada secara fizik ataupun secara kimia haa ini boleh dibuat dekat rumah lah untuk kita kaji-kaji tengok-tengok eh haa ok bagaimana kita bagaimanakah kita mengelaskan bahan daripada pelbagai ciri haa kita nak kelaskan dia lah daripada ketumpatan dia takat lebur dia takat didih dia keterlarutan dia haa berapa ketumpatan mudah masuk dalam air tenggelam ataupun timbul haa macam tu eh takat lebur tadi kamu biarkan haa boleh ke batu kan batu tu jirim kamu pilih letak dekat atas meja besok kau tengok eh ada batu lagi haa tak boleh lebur lah jawapannya eh haa jadi sifat fizik dia tak adalah kat situ dia ada sifat ketumpatan masuklah air tenggelam kayu tak atas meja nak tunggu lebur mana boleh tengok haa sifat-sifat tu berdasarkan ciri-ciri inilah ok haa yang pertama kali ketumpatan haa ketumpatan haa ketumpatan haa ketumpatan adalah jirim penunit isi padu bahan tersebut apa-apa bahan lah ketumpatan menentukan kebolehan bahan terapung ataupun tenggelam haa ni paling penting ketumpatan ni sama ada dia terapung ataupun tenggelam je ok haa itu adalah ciri daripada terketumpatan haa ciri-jirim dari ketumpatan haa mana pula nak buat haba ke tu sebagai terapung tenggelam tak boleh haa yang kena adalah benda ok satu benda tu kita nak tahu kita nak kelaskan dia pelbagai ciri tu kita nak kelaskan dia yang pertama sekali haa dekat sini air dan juga minyak haa ni boleh try dekat rumah lah haa minyak masak sikit jangan ambil banyak-banyak haa nanti marah mak kamu mak kamu nak masak kamu buat main pula eh tak nak buat eksperimen haa ok minyak masak tuang dalam air haa so minyak masak tadi tidak akan bercampur di dalam air kerana sifatnya berlainan dengan sifat air ketupatannya berlainan dengan sifat air tu lah ketupatan minyak dan ketupatan air berlainan haa apabila haa minyak dan air dicampurkan air berada di bawah minyak berada di atas ini bermaksud minyak haa minyak kurang tumpat daripada air tumpat tu pulak haa air lebih lebih tumpat air lebih tumpat daripada minyak haa ok itu maksud dia lah ok boleh taruh benda lain haa kamu taruh lah minyak petrol pulak letak dekat mana minyak petrol taruh batu haa kat mana nak taruh kayu haa dekat mana haa so kita tahu ketupatan tu ok haa ini kita dah bagi contoh bahana camutan glycerol dengan air haa lebih tumpat glycerol masuk bawah bawah sekali lah air kurang tumpat air haa maksudnya air berada di atas mercury dengan petrol mercury lebih tumpat kurang tumpat petrol haa ni boleh buat ni haa ni boleh buat sendiri haa ni senang je ni macam ni kecapan tengok sini bahagi 2 ok lepas tu dia akan tanya kalau lebih tumpat kat bawah haa sini glycerol lah haa atas adalah air ok mercury pulak ok atas dan bawah ok lebih tumpat ada kat bawah lah mercury M petrol P haa pasir dengan air haa pasir dengan air ok lah buat 2 bahagian haa pasir lebih tumpat bawah P pasir atas air minyak dan gabus minyak dan gabus minyak dan gabus minyak lebih tumpat dia kata haa buat macam ni minyak M bawah G gabus so yang tumpat berada di bawah yang kurang tumpat berada di atas haa tu yang kena ingat ok haa ni senang je ni kalau tak mudah entahlah ok tumpat bawah kurang tumpat atas lebih tumpat bawah kurang tumpat atas ya haa itu berdasarkan ketumpatan takat lebur dan juga takat didih haa takat lebur dan juga takat didih haa takat lebur adalah pepejal tukar jadi cair haa takat lebur ni maksudnya pepejal tukar jadi cecair tadi macam ais batu ais batu tu daripada bentuk pepejal petak tu ais bulat tu ada sekarang ni jadi cecair biar jalan pun tu tengok meja basah marah pulak kenapa basah rupanya ais tadi dah cair so takat lebur ataupun peleburan dikenali sebagai pepejal tukar kepada pepejal tukar kepada cecair takat didih pulak daripada cecair pergi gas cecair cecair pergi kepada gas cecair pergi kepada gas cecair pergi kepada gas kita panggil dia takat didih ok antara dia punya contohnya dia tengok meleburkan besi kalau kita nak bengkokkan besi tu besi yang padu tu tak boleh nak bengkok kalau kita pakai tangannya pakai mekanisme lain susah nak bengkok cuba kita panaskan leburkan nanti dah jadi merah baru kita boleh bengkokkan dengan mudah sikit tapi panas lah risikonya sangat-sangat panas lah so besi melebur pada suhu 1536 darjah sosis maksudnya besi tu suhu tinggi itu baru boleh lebur jadi cecair besi tu berpejal lepas tu ais ais melebur pada kosong darjah sosis kenapa pada kosong darjah sosis dia boleh melebur pada suhu apa-apa sahaja so kita anggap dia kalau berada masih dalam kosong darjah sosis dia boleh lebur lagi kalau suhu tu rendah lagi macam dalam suhu dalam peti ais tu yang freezer tu rendah lagi daripada kosong baru dia tak melebur dia still beku cantik je ok kalau dia berada dalam keadaan kosong ke ataupun ada ada suhu nyatakan suhu dekat situ 2% ke 15% darjah sosis ke dia masih lagi boleh melabur ok air mendidih air mendidih pada 100 darjah sosis macam mana nak tahu air tu mendidih dah keluar bubble-bubble ni ok bila dah keluar bubble-bubble tu kita dapat tahu itu sudah mendidih bahawa itu adalah 100 darjah sosis tutup dah masak ok macam mana nak tahu apa air dah masak ke belum kamu beli cerit yang boleh berbunyi tu ok nanti dia ada wap air keluar wap air keluar dengan banyak tu dia yang tiup bahagian lubang yang boleh keluar bunyi tu macam kita tiup whistle sebab tu bila 100 darjah sosis dia dah bertukar air tadi dah bertukar jadi wap wap tu yang keluar menyebabkan lubang yang dicipta khas untuk berbunyi tu berbunyi lah cerit tersebut sebab tu lah kata oh dah 100 darjah sosis dah masak ok barulah kita boleh minum dengan selamat kumang kumandah mati eh takkan lebur dan takkan didih beberapa bahan disenaraikan kat bawah lah ini yang yang biasa pula yang disenaraikan ni biasa air takkan lebur kosong takkan didih 100 alkohol takkan lebur negatif eh negatif dia boleh negatif pun dia boleh lebur maksudnya alkohol ni kalau tinggal kat atas meja pun dia dah boleh jadi gas ok 78 dia punya ni takkan didih kuprom kuprom ni susah nak leburkan dia 1,085 takkan didih 2,562 oksigen boleh lebur kak negatif 218 takkan didih negatif 183 rendah suhunya ok boleh didihkan dengan cara itu je ok keterlarutan keterlarutan ni bermaksud melarut sesuatu bahan tu boleh melarut dalam kita punya cair contoh dekat situ dia beri macam-macam lah kita ada gula kita ada garam sekarang ni kita ada instant kopi ni air kopi yang instant eh kita dah ada susu tu apa nama susu dalam paket tu bukan yang cair tu yang skabuk tu eh ingatlah saya nama tu apa nama dia alamai kalau pergi hotel-hotel ke apa kan kita koyak lah kita ada koyak gula kita ada koyak susu saya dah terlupa namanya dah lama tak bercuti ni eh yang tu benda tu kan kalau kamu pergi minum-minum kan dia bagi gula dia bagi ada krimah 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 dalam tu eh dalam bentuk serbu tu dia boleh melarut nak cerita pasal kereta larutan ni ok 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 tu sahaja untuk hari ni rupanya dah habis dah berkelasan ok tu sahaja untuk hari ni lah nanti saya akan bagi dia punya arahan untuk kita buat tugasan sedikit sambil nanti hari mungkin hari hari Khamis dan juga hari Jumaat nanti kamu boleh tunjukkan kamu punya hasil tu lah saya punya hasil dah ada dah dah keluar cantik lah cuma tak tinggi lagi lah tak tinggi pokok-pokok lagi lah dah hidup dah dah nak menjadi lah tapi nanti kamu dah tinggi sikit saya dah boleh nampak jelas kita boleh lagi sekali kita jumpa dalam penjumpaan Google Meet macam ni boleh tunjukkan ok ataupun nanti kau buat rekaman video pendek sikit-sikit 5 saat ni kan ini menunjukkan kamu punya hasil daripada tanaman tersebut lah ok itu yang kita nak lah jadi ataupun tak menjadi barulah boleh saya nilai untuk bed 6 ok ok setakat ni ada apa-apa soalan untuk pertanyaan sebelum kita tamatkan kelas kita macam biasalah Arman macam ada nak tanya-tanya nanti saya tengok apa ada mesej ni saya tak tengok pula tadi ada mesej ke apa ni ok 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 apa yang tak ada Arman tak ada tak ada soalan ke eh tak ada soalan dihasil lah memang dah 12.30 dah bila pukul 12 sampai pukul 12.30 kenapa sampai pukul 12.30 kenapa tak sampai pukul 1 sebabnya dia memang macam itu dia punya kelasnya kelasnya sampai pukul sejam setengah jam yang pertama itu memang kelas setengah jam yang kedua tutorial untuk pelajar-pelajar buat kerja kerja macam itu eh macam itulah kenapa macam itu supaya data tu ataupun pelajar-pelajar yang hadir tu dia kadang-kadang ada yang guna data eh jadi bila kita buat Google Meet ni dia punya data dia tinggi juga dia punya kegunaan data eh dia banyak lah lah guna data eh jadi susah lah kalau kelas tu terlampau lama ada banyak pulak kelasnya kan jadi itulah sebabnya mengapa kelas kelas-kelas ni biasanya setengah jam lah kalau saya je saya buat setengah jam je lah tau lah kamu kelain lain yang kamu guna buat eh ok kalau tak ada apa-apa soalan apa-apa ok itu sahaja daripada saya siapkan latihan nanti tugasan yang ada yang dalam buku tu nanti ada yang senang-senang tapi ada soalan yang berkaitan bahan yang perlu disusun tu ha tu tak payah tak perlu buat nanti saya cakap soalan mana yang tak perlu buat kerana dia punya bahannya perlu disediakan dulu oh ada juga apa Allah Allah eh last minute apa masuk pun ada ok orang dah habis dah macam mana ni tengok rekaman sahaja nanti eh Razik mungkin tak dapat konten YouTube katnya Razik ni ok ok itu sahaja daripada saya eh dah habis dah Razik dah pukul dua belah tadi betulnya ini dah dua belah sengah kalau tak ada apa-apa soalan sekian sahaja daripada saya untuk hari ini jangan lupa pokok tu tanam dan ditunjukkan eh ditunjukkan kepada saya nanti ya lah ok itu sahaja daripada saya sekian terima kasih pelajar-pelajar bolehlah live meeting ok jumpa lagi di kelas yang akan datang terima kasih cikgu sama-sama sama-sama terima kasih cikgu ya sama-sama terima kasih cikgu terima kasih cikgu Terima kasih.